Selamat bertemu lagi rekan-rekan dengan channel Dapur Seni Ibn Sina Kali ini di hari minggu pagi ini udaranya mendung sehingga tidak sempat berolahraga Karena udaranya tidak mendukung, sudah gerinis bahkan Nah seperti biasa di hari-hari minggu seperti minggu-minggu lainnya Saya memperhatikan koleksi-koleksi tanaman Selain tanaman buon kela juga ada tanaman-tanaman lain Ini salah satu koleksi buon kela saya yang paling tua Saya tanam mungkin sekitar 25-30 tahun Presisnya kurang tahu karena memang pada saat itu belum tahu teknik pengerdilan Jadi ditanam saja di dalam pot Nah ini sudah sebesar ini Dengan teknik seperti ini Dan saya ganjal bagian bawahnya dengan batu karang Karena khawatir tumbang Nah ini juga saya punya baru ditanam Duren kaki tiga Saya tanam di pot Ini sudah cukup bagus perkembangannya Nanti mau seperti apa Apa nanti ditanam di alam bebas atau dipakai pot Nanti akan lihat perkembangan selanjutnya Ini sambungannya Ini dapat beli sudah jadi Dan saya pindahkan dari Polybag ke pot yang lebih besar Supaya pertumbuhannya lebih bagus Nah ini kembang kertas Saya coba bonsai Sudah cukup tua Dan sering berbunga Rumah kali ini Sepertinya Pada musim penghujan Jadi daunnya yang subur Nah ini jenis Tanaman perdu Sebenarnya ini kalau di orang Sunda Disebutnya taklatikli Sama dengan mangkokan Ini saya coba Program Di bonsai Alhamdulillah Akarnya sudah bagus Dan ini tadinya Akarnya tidak seperti ini Saya angkat Akarnya Setelah kena sinar matahari Langsung ternyata Cukup bagus Dan Daunnya sudah mulai mengecil Jadi tidak terbatas pada Buah kelapa Coba juga menanam Tanaman-tanaman yang lain Yang penting Di rumah itu hijau Giliran pada bonsai kelapa Ini sudah cukup lama Di program Dan ini saya terus program Supaya Daunnya bisa terus mengecil Untuk perakarannya Sudah saya nilai sudah cukup Bagus Tinggal ini saya program Daunnya Agar lebih kecil lagi Ini kelapa sayur Sudah usianya sudah cukup tua Ini Dan Bongolnya juga sudah cukup besar Saya Coba Juga di Programnya Dilanjutkan Untuk lebih memperkecil Lagi daun Di musim penghujan ini Kayaknya lebih subur Ini Di bagian bawahnya Tumbuh Rumput-rumput Kita bersihkan Supaya Akarnya Bisa terlihat Dan Tidak mengganggu Tidak bersaing nutrisinya Dengan rumput-rumput liar ini Nah Di bagian belakang Ini Bahan-bahan Bawang kelak yang dalam Proses Training Proses Pengecilan daun Dan Pembentukan akar Kita ikat ke Pagar Supaya tidak Kena Angin Hujan Kadang-kadang Suka tumbang Ini jenis Kelapa 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 kecil Seperti kelapa gading Ini Minggu yang lalu Atau beberapa waktu yang lalu Sudah di Sayat Ini tampaknya Harus sudah mulai Di sayat lagi Ini Jadi Agar Tidak patah Setelah ada penyayatan Di Ikat sama kawat Kawat aluminium Rekan-rekan Supaya ada Tidak karatan Nah Sebelahnya Ini kelapa Gading Orang Ini sudah Disayat mawar Dan beberapa Waktu yang lalu Ini habis dibersihkan Belum Ini Dengan Teknik Kupa Sebelah Dan Menggunakan Semuanya Menggunakan Media tanah Ini Jenis kelapa Kopior Ini Saya beli Melalui Online Dari Lampung Ini ada Dua Dengan yang Ini Kelapa Uyu Nah Ini Sedang Kita program Juga Ini Batangnya Cukup Rapuh Jadi Beberapa Kali Ini Patah Sehingga Saya Tidak Berani Terlalu Ekstrim Memotongnya Beda Dengan Kelapa Gading Ini Sangat Lentur Ini Sangat Rapuh Sama Dengan Yang Ini Sangat Rapuh Sekali Ini Masih Dengan Utuh Ini Belum Diapapakan Saya Tanam Di Media Tanah Tapi Sudah Beberapa Kali Dibersihkan Disayat Mawar Dan Pernah Patah Juga Yang Ini Saya Biarkan Tumbuh Dulu Sebelum Di Program Berikutnya Berjejer Ini Ada Satu Dua Tiga Empat Kelapa Gading Oran Ini Juga Daunnya Masih Panjang Panjang Sangat Subur Memang Memang Dibiarkan Semuanya Ini Menggunakan Media Tanah Dicampur Dengan Serabut Media Tanah Dan Yang Itu Di Bekas Cat Itu Menggunakan Media Pasir Jadi Tidak Dibolongin Bawah Semua Ini Masih Dalam Program Proses Sepertinya Untuk Akar Saya Kira Sudah Cukup Ini Tinggal Penyayatan Secara Rutin Untuk Pengecilan Daun Secara Berproses Jadi Sengaja Ini Tidak Ditebas Ekstrim Ingin Tahu Kalau Disayat Aja Ditunggu Dengan Sabar Supaya Proses Bongolnya Tidak 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 Langsung Mengecil Tapi Tetap Bisa Kelihatan Selain Selain Bonsai Kelapa Ini Saya Juga Punya Tanaman Jenis Bunga Ini Bunga Ini Dari Cangkok Saya Coba Tampilkan Expose Akarnya Ini Sudah Saatnya Dipotong Sudah Gondrong Ini Kelebihannya Pohonnya Seperti Pohon Tua Karakternya Sangat Tua Dan Daunnya Kecil Kecil Sangat Potensial Untuk Dijadikan Bonsai Nah Ini Seperti Yang Sudah Disampaikan Pada Video Sebelumnya Ini Salah Satu Bongol Kelapa Sayur Koleksi Channel Dapur Seni Ibn Sina Yang Usianya Sudah Cukup Lama Nah Ini Rencananya Nanti Potnya Akan Diperkecil Setelah Daunnya Sampai Maksimal Mengecilnya Ini Cukup Besar Bongolnya Saya Simpan Di Depan Rumah Sebagai Penghias Rumah Nah Di Belakangnya Ini Kelapa Gading Kuning Dan Ini Sudah Tampak Sehat Nah Itu Selaputnya Sudah Harus Disayat Lagi Belum Keburu Belum Keburu Ini Akan Kita Coba Sayat Ini Yang terakhir Yang ada Di depan Ini Kelapa Sayur Yang Yang dari Mulai Pengupasan Belum Diapapakan Ini Ditanam Di Media Pasir Dan Bawah pot Ini Tertutup Ini Karena Tempat Ini Sangat Sempit Ini akarnya Tampaknya Di dalam Sudah Penuh Sudah Penuh Sehingga Dia Menjembul Keatas Keatas Karena Ini Sangat Sempit Sekali Ruangannya Sedangkan Kelapanya Kelapa Besar Ini Jadi Penuh Dengan Batoknya Nah Akarnya Dia Keluar Keluar Permukaan Nah Bahkan Yang ini Sudah Tinggi Sekali Keluar Akarnya Nah Ini Kita Akan Coba Bersihkan Tidak Ditebang Ekstrim Kalau Tadi Alaman Rumah Sebagian Kiri Nah Ini Sebelah Kanannya Ini Didominasi Oleh Bonkla Yang Memang Semuanya Masih Dalam Proses Ini Rekan Rekan Koleksinya Semua Masih Dalam Proses Dengan Berbagai Teknik Ada Dengan Kelapa Utuhnya Ada Yang Ditebang Ekstrim Ada Yang Kombinasi Juga Ini Kelapa Gading Orang Yang Sudah Diprogram Tanam Tanam Ini Ada Tumbuhan Liarnya Saya Tanam Di Bekas Air Mineral Daun Daunnya Sudah Pecah Bongolnya Sudah Kelihatan Dan Tinggal Membersihkan Secara Rutin Ini Belum Dicat Batoknya Ini Bahan Ini Jumbo Ini Memanfaatkan Karung Sebagai Polybag Ini Ditanam Dengan Utuh Dan Ini Paling Hanya Dipotong Belum Di Apa-apakan Dibiarkan Tumbuh Seperti Di Alam Bebas Nanti Kita Lihat Di Program Seperti Apa Nah Demikian Rekan-rekan Kita Hijaukan Rumah Dengan Berbagai Tanaman Ada Juga Ini Lengkeng Sedang Berbuah Juga Selain Tanaman Bernuansa Seni Juga Ada Tanaman Produktif Demikian Informasi Atau Pengalaman Pagi Hari Ini Mudah-mudahan Menginspirasi Kita Semua Bagaimana Kita Menghijaukan Lingkungan Dengan Tanaman Hias Ataupun Tanaman Produktif Selamat Berkreativitas Berkreativitas Hijaukan Bumi Hijaukan Lingkungan Sehingga Menambah Asri Fotok beardifiyaki Kabo